Ketika aku sudah mampu memberi banyak kepada Yesus, aku pun layak untuk mendapat banyak dari Yesus. Gerendahan hati tidak demikian. Gerendahan hati adalah sikap untuk benar-benar percaya, mewujudkan iman dalam kehidupan kita, hidup di dalam penyelenggaraan ilahi. Kita melakukan semua kebaikan, kita melakukan semua gendak Allah, karena memang kita adalah milik Allah. Selalu saya katakan, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, bukan seperti masuk mesin ATM, kita memencet nomor pin lalu keluar semua yang seperti yang kita inginkan. Kita datang kepada Yesus dengan penuh iman dan hidup yang rendah hati. Andaikan kita beriman dan hidup kita rendah hati, niscaya permohonan kita akan didengarkan dan dikabulkan Yesus. Tuhan engkulah milik pusaka dan warisanku, dalam tanganmulah nasibku, tanah permai akan menjadi bagianku milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohku. Dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang kekal dan kuasa, engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkateladan Santa Sekolastika, kami sanggup mengabdi engkau dengan kasih yang tulus, dan berbahagia menikmati karunia kasihmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan dikulam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama, Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Salomo mengikuti apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewi kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok. Dwi kejijikan sembahan bagi Om Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelian kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah ku perintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja demi daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmulah, aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akanku renggut daripadanya. Satu suku akanku berikan kepada anakmu, demi hambaku daud, dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umat. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umat. Perhatikanlah aku, demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu, dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-hala pada bangsa, yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka, kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia cicik milik pusakanya. Ingatlah akandaku ya Tuhan, demi kemuliaanmu terhadap umat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabdalah, yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea Dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan Malah disitu ada seorang ibu Yang anak perempuannya kerasukan roh jahat Begitu mendengar tentang Yesus Ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Venisia Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya Yesus lalu berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi ibu itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Lalu Yesus berkata kepada ibu itu Karena kata-katamu itu pulanglah Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Ibu itu pulang ke rumah Dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu bapak saudari saudaraku yang dikasihi Tuhan Tentunya kita semua masing-masing memiliki permohonan kepada Tuhan Yesus Ada yang ingin memohon Tentang keperluan pribadinya Atau keluarga Atau pekerjaan Atau masyarakat Atau untuk sesamanya dalam hidup menggereja Memang Kita kemudian datang kepada Yesus Ingin supaya permohonan kita dikabulkan Lalu Setelah kita datang kepada Yesus Berdoa dan memohon Hal apakah Yang sebaiknya Harus kita miliki Supaya Tuhan Yesus Mendengarkan permohonan kita Dan mengabulkan permintaan kita Selain kita datang kepada Yesus Hendaknya Kita memiliki iman Dan sikap hidup yang rendah hati Beriman Dan Rendah hati Kita mendengarkan dalam kisah Pemakluman Injil hari ini Bagaimana seorang ibu Berkebangsaan Yunani Dari Bangsa Siro-Venisia Dia juga memiliki permohonan kepada Yesus Dia datang kepada Yesus Bahkan dikatakan Tersungkur di depan kaki Yesus Dia menyampaikan permohonannya Dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus Dan kisah perjumpaan ibu ini dengan Yesus Sungguh-sungguh menunjukkan Bagaimana Ibu itu beriman Meskipun dia dikatakan sebagai bangsa asing Bukan bangsa Yahudi Bukan Israel Dan memiliki sikap hidup yang rendah hati Jawaban Tuhan Yesus Yang pertama Seolah menguji Kesungguhan ibu ini Tapi dengan terus beriman Ibu ini tidak mundur Tidak putus asa Dia tetap Percaya pada Yesus Dia tidak ragu-ragu akan kepercayaannya Dia tetap memohon kepada Yesus Dan dia tetap bersikap rendah hati Di hadapan Yesus Dan apa yang kita lihat kemudian Tuhan Yesus mengatakan Pulanglah Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Doa ibu ini didengarkan Dan dikabulkan Ibu bapak saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan Kadang-kadang Kita kurang beriman Ketika kita berdoa Kadang-kadang kita tidak sadar Datang kepada Yesus itu Bukan karena kita sungguh-sungguh beriman Menyerahkan hidup kita Dalam penyelenggaraan ilahi Tuhan Yesus Kadang-kadang kita datang kepada Yesus itu Karena kita memiliki daftar permohonan-permohonan Atas kebutuhan-kebutuhan hidup kita Sehingga kita ketika kita datang kepada Yesus Kita merasa Tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus Kita merasa Doa kita tidak didengarkan Tuhan Yesus Karena begitu banyak daftar permohonan kita Sehingga Yesus terkubur Atau kita kubur Kita bungkus Dengan berbagai macam permohonan Dan doa-doa kita Atau Kita berjumpa dengan Yesus Tapi kita banyak berkata-kata Bukan duduk diam-hening Mendengarkan Yesus Yang menjawab doa kita Mendengarkan Yesus Yang mendengarkan doa kita Mendengarkan Yesus Yang menasihati kita Yang menuntun hidup kita Biasanya Jika iman kita lemah Iman kita kurang Maka kita pun Kurang mampu bersikap rendah hati Iman dan kerendahan hati Seolah menjadi satu kesatuan Ketika aku sungguh-sungguh beriman Maka hidupku pun akan lebih mampu Untuk rendah hati Ibu dari Siru Venisia tadi Menunjukkan imannya Sehingga meskipun mendengar Kata-kata Yesus Yang bagi kita mungkin Menjadi kalimat yang pedas Dia tetap rendah hati Seperti rendungan kita kemarin Ibu ini mendengarkan suara hatinya Dia tidak terburu-buru Bereaksi Tidak terburu-buru Untuk menanggapi Tapi dengan tenang menjawab Benar Tuhan Bahkan Anjing di buah meja pun Makan remah-remah Yang dijatuhkan anak-anak Tidak jarang kita merasa Sudah berjasa Di hadapan Tuhan Yesus Sehingga merasa Bahwa semua permohonan kita Harus dikabulkan Yesus Tidak jarang kita merasa Berjasa Karena Prestasi doa kita Karena mati raga kita Karena Derma pengorbanan yang kita berikan Karena kerajinan kita Sehingga ketika aku sudah Mampu memberi Banyak kepada Yesus Aku pun layak Untuk mendapat banyak Dari Yesus Kerendahan hati Kerendahan hati Tidak demikian Kerendahan hati Alas sikap untuk benar-benar Percaya Mewujudkan iman Kita datang Kita datang kepada Yesus Dengan penuh iman Dan hidup yang rendah hati Andaikan kita beriman Dan hidup kita rendah hati Niscaya Permohonan kita Akan didengarkan Dan dikabulkan Yesus Marilah menyatakan Misteri iman kita Wafatmu Tuhan Kami wartakan Kepakitanku Kami muliakan Hingga Engkau datang Sungguh aku bersabda Kepadamu Kalian telah meninggalkan Semuanya Dan mengikuti aku Kalian akan menerima Ganjaran seratus kali lipat Dan menerima hidup abadi Marilah kita berdoa Tuhan bersamamu Dan bersamamu Allah Bapak yang Maha Kuasa Kami bersyukur kepadamu Atas anugerah surgawi Yang kami terima Semoga berkatlah dan santah Sekolastika kami Semakin berpegang teguh Pada sabdamu Hingga akhirnya kami Kau perkenankan Bersatu pula Dalam kebangkitan Yesus Kristus Putramu Dilah Tuhan kami Kiri dan sepanjang Segala masa Amin Allah yang Maha Kuasa Memberkati saudara sekalian Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudariku Pergilah Misa sudah selesai Bersyukur kepada Allah